Intro Ayo, anak-anak wanita komposian musik Tiap bulan Anak-anak umum kembang anak terpantau Anak sehat Bertambang umum Bertambang berat Bertambang berat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Dr. Vina Fitria Kepala Pususmas Kecamatan Makassar, Jakarta Timur Posyandu Terutama Posyandu Balita Merupakan salah satu usaha kesehatan Yang bersumber daya masyarakat Yang dibentuk atas dasar Kebutuhan masyarakat Dikelola oleh, untuk, dari Dan juga bersama masyarakat Kegiatan ini Adalah untuk mendukung pelaksanaan Lima program prioritas yaitu KIA, KB, Gizi Imunisasi dan juga Pengendalian penyakit diare Memang pada saat Pandemi COVID-19 Yang telah berlangsung selama Dua tahun terakhir ini Membuat kegiatan Posyandu, Balita Terhenti sementara Mengingat saat ini Situasi dan perkembangan Kasus dari COVID-19 Yang sudah mulai Melandai Dan juga DKI Jakarta Sudah masuk ke wilayah PPKM level 2 Maka kegiatan Posyandu Balita Sudah dapat dilaksanakan kembali Dan tetap mengikuti Protokol kesehatan yang berlaku Jadi disini dapat kita lihat Bersama-sama bagaimana Kegiatan Posyandu Balita Di masa pandemi ini Kita ke Posyandu yuk, Pak Mari, sayang Eh, bener ya Lagi, memasukkan posyandu Sama posyandu Oh, gitu, bareng yuk Oh, itu posyandu Oh, lagi Oh, iya Oh, iya Oh, iya Selamat datang di posyandu Silahkan tangan bukunya Ibu, kita menuju dulu Ibu, kita menuju dulu Ya, kai, terima kasih Selamat datang di posyandu Selamat datang di posyandu Terima kasih Selamat datang di posyandu 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 Silahkan hidung penuju ke penembawaan. Ayo boleh dari situ. Sepatunya dibuka dulu ya. Sepatunya dibuka dulu. Oke dibuka ya sayang. Bilangannya seluruh-seluruh. Sudah kena ikan ya. Ayo keren. Bilang lupa sih panasnya. Itu. Iya. Oke. Oke. Laku ya. 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 Nomor tinggi siapa? Riba. Laku berapa ya bu? Laku ketiga. Alhamdulillah ya Bu, berdasarkan penimbangan barusan, panggilan anak Ibu naik dan berada di Sipai Jaiji. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyonya Lili Agustina, kebetulan kami sebagai Ketua PKK RW 013 dan sebagai Ketua Posyandu Garuda 5A. Terima kasih. 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 ke posyandu karena dengan adanya posyandu kita anak kita akan terdeteksi disitu yaitu akan ditimbang berat badan kemudian diukur tinggi badan kemudian lingkar kepala kemudian tumbuh kembang anak kita jadi itu nanti hasilnya akan dituliskan di KIA atau di KMS jadi setelah kita membaca KMS kita tahu bahwa anak kita ini atau kurang gisi atau gisi buruk atau termasuknya setanti nah kita nanti akan kita tindak lanjut selanjutnya kemudian untuk kader posyandu tetap semangat dan sehat selalu jangan lupa tetap menjaga dan mematuhi prokes kami sangat mendukung dengan dibukanya posyandu secara offline kopi 19 sudah melanda Indonesia selama 2 tahun selama itu kurang kami membuka posyandu secara online walaupun kami dapat terbantu dengan adanya posyandu online tetapi target kami 100% untuk mencapai anak-anak dan balita yang ada di wilayah Kecamatan Makassar hanya dapat mencapai kurang lebih 50-60% maka dengan dibukanya posyandu secara online semoga target kami 100% akan dapat terlaksana dengan dibukanya posyandu offline tersebut kami juga menghimbau untuk terus tetap menjaga protokol kesehatan selama kegiatan posyandu offline berlangsung posyandu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat khususnya bagi bayi-bayi dan balita yang ada di wilayah Kecamatan Makassar dengan adanya posyandu kami dapat memantau dari segi kesehatan anak-anak tersebut kami dapat memantau dari tinggi badannya, berat badannya, imunisasi dasar dan juga memantau punggung kembang anak dan kami mendukung program pemerintah dalam mencegah stunting Pada para kader, jangan lupa untuk terus semangat dalam menjalankan posyandu tidak lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan apabila ada bayi-bayi atau balita yang membutuhkan perhatian khusus jangan lupa untuk melaporkan ke puskesmas dan kelurahan yang ada di wilayah ibu masing-masing kepada para ibu-ibu balita ayo kita sayangi anak-anak kita dengan kunjungi posyandu jangan malu, jangan takut, jangan segan yuk kita kunjungi posyandu yang ada di wilayah ibu masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Rohimah Kasih Kesra Keluran Halim Perdana Gusuma saya sangat setuju dengan adanya posyandu tata buka karena diadakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan posyandu sangat-sangat penting karena bisa memantau tumbuh kembang anak dan balita memantau gizi kurang, memantau gizi buruk dan memberikan makanan tambahan juga memberikan contoh pola hidup sehat kepada masyarakat ayo ajak balita ke posyandu rutin tiap bulan agar kesehatan bisa terpantau ayo jangan bosan ajak balita ikut posyandu setiap bulan agar tumbuh kembang dan kesehatan anak ibu-ibu balita semakin terpantau baik balita sehat, ibu senang ayo ajak balita ke posyandu rutin setiap bulan agar tumbuh kembang dan kesehatan anak terpantau balita sehat, ibu senang posyandu Garuda 5A, RW13, Halim Perdana Gusuma always love, smile and spirit ayo ke posyandu, balita sehat, ibu senang selamat menikmati selamat menikmati